Ketika kita menyumbangkan harta untuk keperluan rajaban atau muludan, bagaimana itu? Perayaan-perayaan seperti ini tidak ada contohnya dari Rasul, tidak sahabat, tidak tabi'in, tidak tabi'ut tabi'in, tidak tulang imam yang empat Kalau itu perayaan pasti sudah didahului oleh Rasul, pasti didahului oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in Pasti imam yang empat pun juga sudah melakukannya Justru perayaan itu yang memulai pertama kali orang syia Nah, itu tahun 362 dari karangan Banu Fatimiyah Nah, kemudian apa yang terjadi? Kemudian menjadi tersebar ke negeri-negeri Islam Dan dianggap sebagai sebuah perkara yang diin agama Padahal sebetulnya tidak ada contohnya Kalau kita tidak merayakan perayaan tersebut Ya, merayakan perayaan tersebut Apakah berarti kita tidak cinta? Mencinta Rasul itu artinya dengan merayakan perayaan tersebut Kalau kita mencinta Rasul itu, kita ikut Bahwa hal-hal seperti ini perkara-perkara yang tidak disyariatkan Ya, bahkan banyak ulama menganggap itu termasuk perkara yang bid'ah Jadi, ya sudah Kita jangan membantu hal-hal yang seperti itu Tidak ada yang mengatakan Jika berwudu dan membasu setiap anggota wudu lebih dari tiga kali Maka hukumnya makruh Apa? Benar Benar Bahkan kalau dikatakan haram bisa jadi Kenapa? Karena disuruhkan dalam menata Budawud Rasulullah SAW berwudu Tiga kali, tiga kali Kemudian setelahnya Rasulullah bersabda Hada wudu'i Wawudu'ul anbiya'i qabli Faman zada'ana dalika Fakot asa'a wa dalama Inilah wuduku dan wudu' Nabi sebelumku Maka siapa yang lebih dari ini Sungguh ia telah berbuat dosa dan zolim Sehingga disini Nas yang menunjukkan Bahwa lebih dari tiga kali itu dosa Kecuali padanya mencuci kaki Kalau mencuci kaki boleh lebih dari tiga kali Berdasarkan rewat yang sahih Bahasanya Rasulullah SAW mencuci kakinya min kuih adat Dengan tanpa ada hitungan jumlah Dan Ibnu Umar mencuci kaki sampai tiga kali Maka untuk mencuci kaki Boleh lebih dari tiga kali Tidak masalah Terima kasih artinya